Al-Fatihah 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 Atau bukan karena Allah SWT, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan dua kalimat ini, dua kaedah ini, langsung memberikan contoh dari dua kaedah ini. Yaitu memberikan contoh, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا اَوِ مْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَهَاجَرُ إِلَى Jadi, amal di sini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hijrah. Apa itu hijrah secara asal? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nur-Rajab, hijrah maksudnya secara asal berpindah dari negeri kesyirikan atau kekakiran menuju negeri Islam. Bila lakukan hijrah ini, ketika itu, di zaman Rasulullah SAW itu ada dua macam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, al-muhajiru ilallahi wa rasuli, yaitu orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menjaga agamanya. Untuk meninggikan kalimat Allah SWT dalam rangka untuk membelajari ilmu agama Islam. Itu maksud dari hijrah karena Allah dan Rasulnya. Sedangkan kalau kita lihat hijrah kepada Allah itu setiap waktu, setiap zaman bisa. Akan tetapi al-hijrah kepada Rasulnya ketika Rasulullah SAW masih wafat. Adapun kalau ketika Rasulullah SAW setelah wafatnya, maka maksud hijrah di sini adalah berhijrah kepada sunnahnya dan syariatnya. Dalam rangka untuk menolong sunnahnya atau syariat Rasulullah SAW. Yang kedua, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang berhijrah karena dunia ataupun wanita. Yang pertama, maksud yang pertama yang hijrah karena Allah SWT dan Rasulnya adalah orang yang berhijrah sesungguh-sungguhnya. Sebenar-benarnya orang yang berhijrah. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ada pun yang kedua, hijrahnya tidak tepat karena yang diinginkan hanya dunia ataupun wanita. Dikatakan oleh Imam Nurul Rajab, yang pertama adalah pedagang. Orang yang berhijrah karena menginginkan dunia, maka dikatakan oleh Imam Nurul Rajab adalah tajir, yaitu pedagang. Sedangkan yang kedua, yang karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia adalah orang yang ingin menikah. Makanya dikatakan oleh Al-Mubarok Furi, Maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan disebutkan pula, Maka hijrahnya ditolak oleh Allah SWT. Ada dua pertanyaan dari hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW mengulangi kalimat yang pertama, Yaitu, barang siapa yang berhijrah kepada karena Allah dan Rasulnya, Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa diulang? Sedangkan yang kedua, tidak diulang. Ada dua alasan. Yang pertama, karena keagungan hal tersebut atau tidak. Karena Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang agung di sisi Allah SWT, Maka ketika menyebutkan Rasulullah SAW diulang. Akan tetapi, masalah dunia adalah sesuatu yang hina. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua, Tidak diulang. Fahijratuhu ilama hajaru'in. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya, Hanya satu. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, orang yang berhijrah karena dunia, Dunia itu, perkaranya sangat banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebut tidak diulang. Pertanyaan yang kedua, Kenapa Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan hijrah? Karena disebutkan oleh Syekh Saleh al-Usaimi, Hijrah itu suatu amalan yang tidak pernah dilakukan Dan tidak pernah diketahui oleh orang Arab ketika zaman waktu itu. Dan orang Arab itu sangat cinta sekali dengan negerinya. Makanya tidak akan meninggalkan negerinya, Kecuali karena ingin sesuatu. Oleh karenanya, Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan hijrah. Yang berikutnya, Tentang faedah dan hukum yang kita bisa ambil. InsyaAllah kita akan mengambil Delapan faedah dan hukum dalam hadis ini. Yang pertama, Karena yang pertama keagungan hadis Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang niat. Hal yang tentang niat ini adalah Ialah sesuatu yang sangat penting dalam agama. Makanya, Alah berkata, Imam Syafi'i, Rahimahullah Ta'ala, Ya derkulu fi hadithi, Ya hadithi al-a'mal bin niat, Surutu ilm. Masuk ke dalam Hadis al-a'mal bin niat, Sepertiga ilmu. Dalam riwayat lain, Sepertiga Islam. Telah disebutkan oleh Ibnu Taqih til'a'id, Kenapa Imam Syafi'i menyebutkan Sepertiga? Karena amalan manusia, Baik dari hati, Ataupun dengan nulisan, Ataupun dengan amal perbuatan. Sedangkan hati ini, Adalah sepertiga dari ilmu tersebut. Makanya disebutkan oleh Imam Syafi'i, Hadis tentang niat adalah Sepertiga ilmu. Dan berkata pula, Masuk pula hadis ini, 70 bab di bab fit. Itu sanggint pentingnya. Hadis ini makanya disebutkan oleh Imam Syafi'i, Seperti itu. Sanggint pentingnya pula, Para ulama, Menyenahkan, Apabila seseorang, Ingin mengarang suatu kitab, Dimulailah hadis ini, Di yang pertama. Makanya Al-Imam Al-Bukhari, Ketika mengarang kitab, Sohinya, Disebutkan hadis ini, Di hadis yang pertama. Dan pula, Abdul Fani Al-Maqdisi, Pengarang kitab, Omdatul Akhtar, Ketika mengarang kitab tersebut, Menyebutkan hadis ini, Di hadis yang pertama. Dan begitu pula, Imam Al-Nawawi, Ketika mengarang kitab, Riyadu Salihin, Dan kitab ini yang kita bahas, Al-Aba'wan Al-Nawawi, Itu menyebutkan hadis, Innamal A'malu Bin Niyat, Di hadis yang pertama. Itu, Sanggint pentingnya, Makanya, Berkata, Al-Imam Ibn Mahdi, Yanbagi likulli, Man sonna fa kitaban, An yaptadi adhihi, Bi hadal hadis. Sebaiknya, Setiap, Orang yang ingin mengarang, Suatu kitab, Dan yang memulai, Kitabnya tersebut, Ketika mengarang, Dengan hadis ini, Dan bihan di tolim, Alat ashihi niya, Untuk mengingatkan, Tolikul ilmi, Agar, Membenarkan niatnya. Yang kedua, Niyat, Adalah, Syarat, Sah, Suatu amal perbuatan. Jadi, Suatu amal perbuatan, Apabila, Tidak, Diniatkan, Maka, Niyat, Amalan tersebut, Tidak, Sah. Dalam berkata, Syekhul Islam, Ibn Temiyah, An niyatul wajibah, Niyat itu wajib, Til ibadah, Di ibadah, Seperti, Wudu, Mandi, Salat, Wasa, Zakat, Dan selainnya. Dan telah berkata, Syekh Abdul Karim, Araf Ghair, Ben niyatu, Syaratun, Lisi hati, Kuli ibadah. Niyat adalah, Syarat sahnya, Setiap ibadah. Yang ketiga, An niyat, Mahal walqad. Niyat, Tempatnya, Ada di, Hati. Bukan dilafatkan, Dalam mulut. Melafatkannya, Tidak disyariatkan, Dalam Islam. Sudah, Ijma' para, A'imah, Al-Muslimin, Bahwa, Niyat itu, Tempatnya, Ada di, Hati. Sebagaimana, Disebutkan oleh, Syekhul Islam, Ibn Temiyah, Dalam majmuk, Fatawa. Yang keempat, Wujubul Ikhlas, Diwajibkan, Ikhlas, Kepada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dalam setiap ibadah. Dan, Hendaknya, Menjauhi, Perbuatan, Ria, Sum'ah, Dan, Sesuatu, Yang, Tidak dikarenakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena, Yang namanya, Ikhlas, Dalam ibadah, Adalah, Sarat, Rukun, Sahnya, Suatu, Ibadah. Ada pun, Ria, Dan, Misalnya, Bukan, Menjadikan, Ibadah, Lebih baik, Bahkan, Ibadah, Ibadah, Tersebut, Bisa, Tertolak. Tidak ada, Pahalanya, Terutuklah, Disebabkan, Ria. Sebagaimana, Disebutkan oleh, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dengan hijrah ini, Barang siapa yang hijrahnya, Karena Allah dan Rasulnya, Terus disebutkan, Barang siapa yang hijrahnya, Karena dunia, Atau wanita, Itu yang pertama, Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yang kedua, Karena dunia. Yang pertama, Dapat pahala, Yang kedua, Tidak mendapatkan pahala, Bahkan mendapatkan, Hukuman dari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Telah berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Wama umiru illa li'a'budullaha mukhlisina lahuddin, Dan tidaklah mereka, Diperintahkan, Kecuali untuk, Beribadah kepada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dalam rangka, Mengikhlaskan, Kepadanya semua, Hanya kepada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Mengikhlaskan, Ibadah tersebut. Yang kelima, Hijrah, Dari negeri kesyirikan, Atau kekafiran, Kepada, Negeri, Islam, Adalah, Sesuatu, Ibadah yang paling utama, Salah satu, Ibadah yang paling utama, Apabila, Diniyatkan, Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yang keenam, Sangat penting sekali, Paedah yang keenam, Bagi para, Mudah, Terisim, Atau muallimin, Atau murabbin, Itu, Salah satu cara, Mengajarkan, Umat, Atau murid-muridnya, Yang telah, Dicontohkan, Oleh Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Apa itu cara, Yang ada dalam hadis ini, Apabila, Mengajarkan, Umat, Atau murid, Hendaklah, Ketika mengajarkan, Kasihlah mereka, Kaedah-kaedah, Setelah memberikan, Kaedah, Hendaknya, Memberikan, Contoh, Dari kaedah tersebut, Karena, Hal tersebut, Lebih mantap, Dalam hati, Dan, Tidak lupa, Serta, Lebih dipahami, Dengan kaedah, Ilmu-ilmu, Yang disampaikan, Oleh mudah risin, Atau mu'alimin, Lebih, Mantap, Untuk, Para, Tulak, Tidak, Cepat lupa, Sedangkan, Memberikan, Contoh, Itu, Cara, Untuk, Agar, Lebih cepat, Itu, Itu, Rasulullah, Sallallahu, Aleyhi, Wasallam, Mengajarkan, Umatnya, Innama, Al-A'manu, Bin-Niyat, Itu, Kaedah, Wa, Innama, Likul, Limri, Imanawa, Itu, Kaedah, Yang, Kedua, Terus, Memberikan, Contoh, Yaitu, Hijrah, Dan, Di, Baggi, Menjadi, Dua, Hijrah, Yang, Secara, Syariat, Dan, Hijrah, Yang, Tidak, Secara, Syariat, Itu, Secara, Rasulullah, Sallallahu, Aleyhi, Wasallam, Mengajarkan, Para, Sahabatnya, Baikkan, Yang, Ketujuh, Ini, Penting, Buat, Para, Fukuha, Yang, Ingin, Menalami, Masalah, Fikir, Itu, Hadis, Ini, Adalah, Aishan, Atau, Dalil, Yang, Sangat, Utama, Dalam, Koedah, Lima, Besar, Dalam, Koedah, Fethiyah, Yaitu, Al-Umur, Bima, Paus, Sidiha, Segala, Sesuatu, Tergantung, Tujuannya, Apakah, Sesuatu, Menjadi, Saat, Atau, Tidak, Apakah, Sempurna, Pahalanya, Atau, Kurang, Atau, Atau, Keperbuatan, Itu, Ketaatan, Atau, Maksiat, Itu, Tergantung, Bada, Niatnya, Para, Ulama, Fethiyah, Mengambilkan, Mengambil, Kaedah ini, Dari, Hadis, Innamal, A'mal, Bin Niyah, Itu, Kaedah, Yang, Ketujuh, Kaedah, Yang, Terakhir, Kaedah, Berkaitan, Dengan, Mustalah, Al-Hadis, Bahwa, Kalau, Kita, Lihat, Hadis ini, Hanya, Diriwayatkan, Oleh, Umar, Bin Khattab, Tidak ada sahabat yang lain, Meriwayatkan hadis ini, Kecuali, Umar Bin Khattab, Ada pun, Kalau ada, Sahabat yang lain, Meriwayatkan hadis ini, Adalah, Hadis, Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar, Kecuali, Al-Qamah, Al-Layfi, Tidak ada, Yang meriwayatkan hadis ini, Dari Al-Qamah, Kecuali, Bin Ibrorim, At-Taini, Dan, Tidak ada pula, Yang meriwayatkan dari, Muhammad, Bin Ibrorim, At-Taini, Kecuali, Yahya, Bin Zaraid, Al-Ansari, Dalam ilmu hadis, Musalah hadis, Ini adalah, Namanya, Hadis Al-Qurid, Hadis, Yang tidak, Diriwayatkan, Kecuali, Oleh, Satu, Orang, Hadis ini, Walaupun, Tidak diriwayatkan oleh, Satu, Orang, Akan tetapi, Semua, Rawi, Yang meriwayatkan hadis ini, Sikot semua, Hapalanya kuat semua, Makanya, Dihukumi oleh, Para ulama hadis, Hadis ini, Adalah, Sohih, Dan tidak, Ada keraguan, Sohih, Sohihannya, Makanya, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Mencantumkan hadis ini, Kedalam, Kitab, Sohihnya, Mungkin ini, Yang bisa, Saya sampaikan, Semoga, Bermanfaat, Wabillahi, Taufiq, Hidayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Selamat menikmati, Selamat menikmati,